yang mereka mengaku Asyairah tapi inilah salah satu buku imam mereka Ulaseng Asyair Ulaseng Asyair beli beberapa buku diantaranya Makalatul Islam ini yang saya tuang sekarang diantaranya Al-Ibanah diantaranya dan di sendiri kitab tersebut Ulaseng Asyair menetapkan Allah di atas dan ini adalah suatu hal yang menyedihkan kaum Asyairah mereka mengaku bermadab Asyairi tetapi buku-buku Ulaseng Asyairi semuanya mengatakan Allah di atas dan Ambul ingin mengetuk hati para ustaz para buya, para masyair para aktivis, para pencinta ajaran Al-Sunnah mau diam diam begitu orang menetapkan Asyairah sesat mau diam atau kita harus berbuat yang positif kita harus berbuat positif mereka menguasai media kita buat media ala kadarnya mereka kajian kitab kajian kitab tuan mana kitab kita sama mereka banyakkan mana sanat kita sama mereka jadi bukan mau cari lawan kita yang ditantang oleh mereka mungkin itu cara Allah supaya membangunkan orang-orang Al-Sunnah yang lebih tertidur asik dengan masa lalu masa lalu yang gemilang dulu yuk gemilang di depan saya teman-teman semua sudah ada dua kitab Al-Hibana dulu kitab kan tidak ada yang dicetak semua kitab dulu disalin diimlah lalu diijazahkan oleh guru kepada murid lalu ijazah itulah yang akan menjamin keabsahannya di samping saya juga di depan kita juga ada cetakan Darul Fadilah kalau ini Darul Amsar satu di Mesir satu dari Saudi dan ini kok berbeda gitu isinya dan berbedaannya bukan perbedaan yang biasa tapi perbedaan yang sangat aneh dan bahkan di cetakan yang dari Saudi ini kita lihat ada tanah kudot ya Ash'ari berbicara apa tapi kemudian dia membuat ta'alik komentar yang berbeda dengan Imam Ash'ari sendiri sedangkan ini mencoba seobjektif mungkin melihat perbedaan teks karena yang pertama kali dalam pengetahuan kami menyetak secara terbuka kitab ibanah itu dari India tapi naskahnya tidak benar tidak sahih yang disitu tertulis bahwa Imam Ash'ari mengatakan apa yang tidak Nabi katakan apakah ini mungkin ini sangat tidak mungkin karena Imam Ash'ari punya sanat ke Imam Saji Imam Saji kepada Imam Ahmad bin Hanbar disini tertulis apa Yasa Kinal Arsh wahai yang tinggal di atas Arsh ini sangat-sangat berbahaya sekali di halaman 426 disini tertulis Yasa Kinal Arsh wahai yang tinggal di Arsh sedangkan dicetakan India yang lama kemudian diulang lagi oleh Darul Kutub disitu masih tertulis Yasa Kina Sama nah disini Yasa Kinal Arsh saya tidak tahu apakah dia menggunakan Naskah yang menulis Yasa Kinal Arsh atau Yasa Kinas Sama kita nanti cek ya maka ini karena saya melihat muhakiknya tidak menggabungkan banyak Naskah maka kita tidak masukkan dia ke dalam kitab Matbo' yang Mu'at yang bisa dijadikan panduan sedangkan ini lebih dari 3 ya saya tahu saya ada 5 Naskah oleh Dr. Fouqiyah Husein Mahmud ini sudah lama sekali disini tidak ada kalimat Yasa Kinas Sama apa kata beliau disini di nomor 27 Bismillahirrahmanirrahim bisa nadina dengan sanat kita yang kami meredkan akidah Imam Asyari dari Syekh Hasan itu dan murid-murid Syekh Yasin bersambung kepada beliau dengan sanat yang mutasil Alhamdulillah apa kata Imam Asyari kala wa anna Allah ta'ala istawa ala al-arshi ala al-wajhi alladhi kala ini teman-teman Allah istawa ala al-arshi Allah istiwa di atas aras ala al-wajhi alladhi kala sesuai dengan apa yang dia maksud jadi ala al-wajhi alladhi boleh kita artikan sesuai dengan apa yang dia katakan bukan sesuai dengan yang kita katakan jadi makna ini mengunci kita untuk tidak membayang-bayangkan Allah istawanya seperti apa wal-bi' ma'na al-lagi aradah beliau tafsilkan lagi gak faham juga beliau katakan dengan makna yang dia maksud bukan makna yang kita maksud kalau kita mengatakan istiwa duduk menempati itu kita tapi kalau Allah istawa bukan menempati bukan berada di atas bukan seperti yang diriwayatkan di kitab ini yang tinggal di atas aras teks ini teks yang tidak bertemu dalam karya Imam Ash'ari ataupun walafat murid-murid Imam Ash'ari istiwa an munazzahan anil mumasa ini bahwa istiwa yang munazzahan yang suci dari gambaran-gambaran mumasa mumasa ketika kita duduk di atas satu tempat apa yang terjadi kita menyentuh tempat itu ini yang disebut mumasa artinya tanpa persentuhan jadi istiwanya tidak mengalami persentuhan wal istikrar istikrar artinya sama dengan mengambil tempat apa arti koror tempat tinggal janin ketika dalam perut disebut dengan koror yang makin koror yang kuat tempat dia tinggal ternyata beliau mengatakan apa Imam Ash'ari tidak ada istikrar tidak menempati maka kata saya yakin ini tidak sesuai dengan kalam Imam Ash'ari sendiri dipertegas lagi Allah tidak mengambil makan tidak menjadikannya sebagai makan wal hulul ataupun Allah memasukinya apa bedanya kalau hulul itu kita kalau ada gelas misalnya gelas kita masukkan air air itu masuk dalam itu disebut hulul wal intiqal dan berpindah tadinya tidak di atas aras Allah ciptakan aras lalu Allah berada di atas aras bukan begitu bukan berpindah-pindah coba ini ini lima kaedah ini satu mahasuci dari memasah persentuhan mahasuci dari istikrar menjadikannya tempat duduk atau tempat tinggal watamakkun menjadikannya sebagai tempat wal hulul memasukinya wal intiqalan berpindah Allah tidaklah dipikul oleh aras atau dipikul oleh 8 malaikat yang membawa yang menahan aras tapi mereka semua aras dan malaikat itu justru mereka ditanggung dijamin dijaga oleh kehalusan kudrahnya Allah Ta'ala dan mereka dikuasai oleh kekuasaan Allah Ta'ala nah ini pending teman-teman kalimat ini sering dipotong jadi kalimat istawa tadi di atas lalu dipotong langsung ke dia di atas aras tapi kalimat berikutnya tidak dilanjutkan bahkan di atas segala sesuatu sampai ke bawah bumi sampai ke dalam bumi ini penting sekali boleh dibaca Fauqiyatan tidaklah Fauqiyahnya ketinggiannya itu menambah dekat kepada aras atau langit nah ini membantah asumsi nanti Sheikh Ibn Timiyah mengatakan orang di atas gunung lebih dekat kepada Allah daripada yang di bawah gunung atau perkataan derimi yang dinukil oleh Ibn Timiyah juga jadi kalimat Fauq apakah bermakna dia di atas berarti di atas arah nah teman-teman ini biasanya sering dijebak oleh logika-logika sederhana katanya tidak boleh pakai logika tapi ternyata salah satu sahabat kita ya saya tetap menganggap yang bersyahadat sahabat kita tidak boleh pakai akal tapi dia ternyata pakai akal mengakal-ngakalinya jika Allah tidak di bawah ya di atas kalau tidak di atas ya di bawah itu dia telah mengakal-akali Allah dia gagal dari bab pertama di bab wujud kan Allah wala syai' ma'ah hadis suhih bukhari Allah ada tidak syai' syai' itu dalam bahasa disebut ada jisim atau gharu jisim benda atau bukan benda nanti turunnya jirim benda itu punya arat punya sifat kondisi apa kondisinya di atas di bawah bertempat Allah subhanahu wa ta'ala laisakam isli syai' dalam surah surah ayat 11 tiada yang serupa dengannya sesuatu pun maka ini menafikan bahwa Allah bukan jisim bukan benda karena bukan benda maka tidak berlaku hukum atas dan bawah kepada Allah maka jika ada kalimat fawq lihat bagaimana Imam Ash'ari menyebutnya meskipun disebut fawqiyah tinggi tapi tingginya bukan berarti Allah lebih dekat ke aras atau lebih dekat ke langit kedekatan Allah kepada aras langit dan ke bumi penduduk bumi itu sama sama semua karena ada ayat dia bersamamu dimanapun kamu berada nah coba lihat teman-teman balhuwa rafi'ud-derajat dan il-ars justru dia maha tinggi derjatnya dari aras kalimatnya derjat disitu kema'annahu rafi'ud-derajat anithara sebagaimana Allah juga maha tinggi dari bumi namun meskipun disebut istawa nuzul disebut semua itu terserah katakan apa saja sesuai dengan yang ditulis oleh Allah yang dikatakan Allah Al-Quran Allah 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 dengan segala yang mawujud dia lebih dekat kepada hamba daripada habbil warid urat lehernya urat nadinya bukan berarti diurat nadi ini kan katanya gak boleh takwil tapi sahabat kita mentakwil ayat itu jadi nah nudis itu bagi dia itu malekat coba lihat tafsiran siapa yang mengatakan bahwa nah nudis itu malekat yang sahih ya yang sahih apakah nabi pernah mengatakan wanana akrobi ilai min hal warid itu malekat nah sahabat kita yang menggunakan kitab ibanah ini untuk membingungkan sahabat-sahabat kita yang aswajah saya membuat kajian ini bukan untuk merot dia tapi untuk menenangkan teman-teman kita sebenarnya karena wallahi saya tidak menyukai perdebatan jadi kaliman huwa jelas imam asyari bermaksud huwa adalah Allah jadi kata nahnu disitu adalah Allah